Sebelum menonton video kali ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Tadi kan kita disini schedule 4 minggu ya. Jadi kalau ini kemarin tuh aku ada banyak yang DM saya setelah saya upload video tentang perjalanan offshore. Itu banyak yang DM ke saya tentang modus penipuan. Modus penipuan pegawai offshore. Dia ngaku-ngaku gak tau ini ya. Ini kayak pengakuannya korban yang tanya ke saya itu kayak gitu. Jadi itu dia itu ada kenalan dari medsos. Dari medsos itu pegawai offshore. Nah kan banyak yang gak tau nih pegawai offshore itu apa. Jadi orang-orang awam yang banyak di darat itu kan gak tau kerja di offshore itu kayak gimana. Itu ngakunya itu dia itu jarang pulang. Jarang pulang. Dan kalau pulang itu harus membayar perusahaan. Ya aneh ya. Kita kan kalau pulang cutilah ya. Kita cuti itu kan satu tahun di jatah berapa sih? Cuti? Kalau 18 ya. 18 sampai 18 dan itu juga hak kita untuk melakukan cuti itu. Nah di modus penipuan itu dia tuh cuti itu suruh membayar. Curuh membayar. Nah dia alasannya itu untuk gak punya uang. Oh bukan gak punya uang sih. Ini infonya yang cerita ke saya BNDM itu uangnya itu didepositokan semua. Jadi hayal banget ya kalau uang gajian kita didepositokan semua. Jadi kalau pengen cuti dia membayar. Apa? Transfer ke perusahaan kantornya itu. Jadi dia modusnya gini. Modusnya itu pertama dia tuh kenal di medsos. Target korban itu biasanya kebanyakan cewek. Kebanyakan cewek yang mungkin butuh pasangan lah. Gila cari-cari pasangan. Apa sih? Dia pokoknya dideketin terus. Dia gak secara langsung-langsung minta transfer itu enggak. Jadi dideketin terus mungkin ada bulan-bulan lah ya. Setelah merasa deket kayak pacaran gitu. Baru dia melancarkan aksinya. Dia kerja di sini loh. Dikasih foto-foto. Foto-foto dia di offshore loh. Padahal foto-foto kayak gitu tuh. Makanya kalau kita. Itu sebenarnya peraturan perusahaan juga gak boleh itu. Ngeshare fasilitas aset negara. Apa? Di medsos gitu. Ya itu foto-foto. Tampangnya. Gak tau itu tampangnya sendiri. Atau dia ngambil mungkin. Kalau menurut saya itu dia diambil dari. Itu. Dari internet atau gimana. Jadi kayak gitu. Dia ngakunya itu pegawai offshore. Dia foto. Kemudian dikasih data pribadi ini lah. Saya kerja di sini jabatan saya. Wulmah tinggi apa ya gitu loh. Saya pernah dikasih tahu. Nah itu dia deketin korban tadi kan. Dia ingin. Apa? Ingin pulang. Ingin cuti. Ingin katanya. Temuin orang tua si korban cewek itu. Jadi kan ah butuh uang. Uangnya kan didepositokan semua. Ya itu dia minta ke ceweknya itu. Ceweknya yang udah deket. Ramasa deket kan. Otomatis ada yang ke jebak. Maksudnya dia mau transfer. Itu hampir ada yang. 30 sampai 50 juta loh. Dia katanya itu. Saya dikasih tahu captureannya itu juga. Pok kalau mau cuti. Itu bayar but. Bayar but itu. Saya tahu sendiri sebenarnya. Sebenarnya but itu kan juga. Tiap hari ada fasilitas di perusahaan. Ada kan ya. Itu bayar sekitar. Kayak 6 sampai 10 juta. Kalau heli. Kalau heli berapa sampai berapa puluh juta itu. Wah. Kalau kayak gitu lah. Nggak masuk akal banget. Soalnya nyewa but itu. Mungkin lebih mahal dari itu ya. Mungkin nggak sampai. Lebih dari puluhan. Bahkan heli. Heli itu. Kelasnya kalau kita di kelas direktur itu. Pakai heli itu. Kecuali yang offshore-nya. Benar-benar jauh dari daratan. Itu memang kerucingnya pakai heli. Kalau kita pakai kapal ya. Paling nggak. Berapa jam dari darat. Darat kita sekitar kurang lebih 3 jam. 3 jam. 3 jam ya. Kayak gitu. Tadi. Nah si korban ini setelah transfer gitu. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau kayak gitu kenal dari medsos. Medsos itu. Kalau nggak iya. Kalau nggak kenal kok. Dia udah percaya banget gitu loh. Pasti. Ya itu juga. Misalnya kan minta video call. Itu nggak mau. Katanya alasan dari kantor. Apa. Peraturan dari perusahaan itu nggak boleh. Padahal gimana. Kalau video call gimana. Kalau di sini. Ya kalau menurut saya sih. Kan ada. Biasanya di field itu ada disediakan. Salah satu lokasi lah. Oke disediakan lokasi. Buat main HP lah ya. Main HP gitu gitu kan ada. Cuma. Kalau ini sebenarnya kan lebih ke apa ya. Ke modus penipuannya. Kalau sekarang mungkin. Di zaman digital gini kan. Banyak medsos. Kenal dengan medsos. Kayak gitu gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau. Kita ingin apa ya. Mastikan orang yang mungkin. Itu benar apa nggak. Apa istilahnya dia benar-benar. Orang itu nipu apa nggak. Kan sebenarnya kita konfirmasi. Langsung bisa. Maksudnya ya diajak feed call dulu. Kita cocokkan. Maksudnya. Yang foto yang terpasang di medsosnya. Sama orang aslinya. Itu bisa di feed call. Nah itu memang alasannya dia pinter. Dia nggak mau video call. Alasan. Nggak boleh perpajaran. Kan kita bebas aja main HP. Kalau main HP yang dianjurkan ya tempat-tempat ya. Kalau memang kita di lokasi yang deket. Minyak tadi gas itu kan. Nggak boleh itu emang. Kan bahaya. Kayak di pom bensin lah ya. Di pom bensin kan kita nggak boleh mainan HP di. Pas ngisi bensin itu kan ada. Nanti bisa menimbulkan percikan HP. Atau bahkan kebakaran. Jadi kalau video call bisa lah ya. Bisa tetap bisa. Cuma kalau misalnya. Kalau itu istilahnya lokasi untuk migasnya. Itu kan fieldnya itu bisa di hutan. Di deket-deket. Yang akses untuk komunikasi susah. Itu mungkin ya. Emang kendala juga sih mas. Oke berarti. Tapi itu. Apa ngakunya dia pegai offshore. Oh offshore. Offshore. Harusnya udah fasilitas. Di sini kan. Perusahaan udah fasilitasi untuk. Kita komunikasi ke keluarga. Keluarga. Kita disediakan. Ada wifi juga. Ada penguat sinyal juga. Kalau. Seharusnya ya. Kalau tahu saya. Harusnya ada. Tetap bisa lah komunikasi gitu. Oh iya. Itu harusnya. Apa. Kalau kayak gitu. Alasan kayak gitu. Gak masuk akal. Kita. Kayak buat video ini kan ya juga. Pakai. Handphone. Pakai alat. Apa. Elektronik lah ya. Pakai digital itu ya juga. Asalkan ada pada tempatnya. Ini kayak gini kan. Di akomodasi kita. Di tempat istirahat kita kan. Boleh-boleh aja. Sama itu yang saya. Gak habis pikir kok. Uang kok didepositokan semua itu. Semua gajiannya. Alasannya didepositokan semua. Ya Pak. Gak butuh. Katanya gini. Alasannya dia gak punya orang tua. Belum berkeluar. Laga. Apa ya. Emang kalau single itu gak butuh uang atau gimana itu. Maksudnya. Maksudnya. Uang. Apa. Uang semua gajian itu didepositokan semua. Kan gak masuk akal ya. Kita kan butuh. Apa. Untuk harian. Mungkin yang pengen nyicil kendaraan rumah kan yang butuh kan ya. Iya. Iya. Mungkin lebih ke itu aja. Apa. Untuk yang istilahnya. Diajak kenalan. Iya. Itu pengen alasan modus-modus. Itu kita semua harus hati-hati lah. Hati-hati. Jangan mudah percaya gitu lah. Intinya itu aja. Terus kalau. Belum ketemu orangnya terus minta transfer itu. Ya gak. Modusnya gak cuma pegai officer lah. Iya. Semuanya. Semuanya. Mesti ada indikasi seperti itu. Kalau udah mencurigakan. Lebih baik. Dikonfirmasi. Lagi gitu ya. Sebelum ketemu. Bahkan kalau. Kenal di medsos. Kalau ketemu juga. Jangan sendirian ya. Mending. Iya. Sama temennya. Atau sama orang tua. Atau gimana. Itu bahaya juga. Baru kenal di medsos. Sudah. Berani minta uang. Atau. Dimanapun pekerjaannya lah. Iya. Sama. Kayak. Ya itu kayak gak habis pikir. Mas Hakwa kok. Didepositifkan semua. Sama. Apa itu. Minta. Tadi minta si korban itu untuk. Membayar ke perusahaan. Padahal kita kan. Kayak cuti itu kan. Hak kita kan. Kita hak dan divasilitasi. Menurut Anda gimana? Ya kalau misal. Seperti itu kan. Apa ya. Mungkin kebijakan perusahaan ada ya. Seperti itu ya mungkin. Cuma. Kalau. Harusnya gak juga. Harusnya tetap ada. Ada tabungan lah. Seperti itu. Nanti kalau misal. Ada. Misal ada keperluan mendadak pun ya. Itu. Perusahaan biasanya udah memfasilitasi. Seperti special boot. Kalau misal kita ya. Ada special boot. Nanti. Kalau misal. Mendadak pun juga ada konspirasi ke atasan. Nanti diusahakan sama atasan. Gitu mus. Tapi kalau. Masalah. Apa. Diposit seperti itu. Menurut saya ya. Cuma alasan-alasan aja. Cuma alasan aja. Jadi. Kita. Cuti. Saya tekan lagi. Cuti itu. Hak kita. Kalau bahkan. Kalau gak boleh cuti. Malah. Kita itu melanggar undang-undang ketenaga kerjaan loh ya. Kita itu hak. Semuanya dimanapun kerja kan ya. Kita ada hak untuk cuti. Misalnya. Istri melahirkan. Kalau yang udah berkeluarga. Kan ya. Haknya dan juga difasilitasi. Kayak. Kapal gitu. Sebenarnya juga. Seminggu sekali kan. Ada kapal kan. Walaupun. Kayak kapal apa. Iya. Biasanya. Putstab gitu ya. Iya. Kalau disini. Kalau disini ada. Memang ada. Kalau kayak disini tuh. Ada. Wustab. Seminggu sekali. Mesti ada kapal di darat. Untuk. Untuk logistik. Untuk logistik kita. Makan. Minum kita lah. Jadi. Tiap. Seminggu tuh. Mesti ada kapal. Kayak gitu. Jadi. Sekali lagi. Jadi. Bagi teman-teman. Yang nonton video ini. Yang cari-cari. Tahu tentang. Offshore itu. Ya gambarnya. Kayak ginilah. Jadi kita juga. Schedulnya jelas. Schedul jelas. Pulang. Pergi. Diantar. Jadi. Kalau kayak gitu. Pulang. Pengen cuti. Misalnya. Yang diadak gitu. Minta. Bayar ke perusahaan. Kayaknya. Nggak masuk akal lah. Pengperusahaan gitu. Memfasilitasi biasanya. Walaupun. Itu mau kontrak. Biasanya. Nanti. Memang atas persetujuan. Atasannya. Kalau atasnya oke. Ya. Mesti. Dikasih lah. Dikasih. Nggak sampai. Minta uang. Atau gimana. Hati-hati ya. Mungkin kayak gitu. Jadi. Saya. Apa. Tanya-tanya tentang. Offshore kayak gitu. Mungkin yang pengen. Bekerja di offshore. Atau mungkin. Tanya-tanya offshore. Karena. Apa. Kena. Penipuan itu. Kasus penipuan itu. Jadi. Mungkin. Video ini semoga. Bermanfaat lah ya. Mungkin ada tambahan-tambahan. Ya. Mungkin untuk. Apa ya. Istilahnya. Orang-orang yang. Baru pertama. Kenalan. Diajak kenalan di medsos. Lebih hati-hati lagi. Jangan mudah. Terpancing. Untuk kata-kata rayuan. Gombal lah. Istilahnya. Seperti itu. Terus mengaku-ngaku. Itu. Ya. Kita. Apa. Harus konfirmasi lagi. Biasanya di medsos kan juga. Ada teman. Ada teman. Apa. Misalnya. Ada yang di follow. Sama. Kalau itu. Bisa kita tanyakan langsung ke. Teman beliau. Yang. Apa. Istilahnya mengaku-ngaku itu. Kan bisa konfirmasi lagi. Iya. Terus sama itu loh. Itu kayak modenya komplotan. Soalnya banyak banget. Yang. Sama juga kasus. Iya. Yang DM saya itu gak hanya satu loh. Ada. Mungkin ada sepuluhan itu model kasusnya sama. Dan ngakunya juga pegaya offshore atau gimana ya. Tapi. Mungkin alasan offshore gini. Soalnya offshore kan. Jarang orang tahu. Iya. Kalau ngakunya dia kerja di daerah. Yang bisa dilacak. Iya kan. Kalau offshore kan ngelacak ini gimana kita di tengah laut. Iya. Mungkin lebih alasan offshore itu lebih ke masalah itu tadi. Yang VCS tadi. Oh VCS apa? Video call. Video callnya itu. Sudah. Itu kan. Video callnya itu harus. Iya. Buat alasan. Alasan. Biar gak bisa nyocokin wajah yang dikirim foto sama. Iya. Aslinya. Tapi ada loh. Kemarin ada yang cerita juga. Apa namanya. Dia mau video call. Tapi berapa menit aja. Dan itu kayaknya diajak ngobrol gak nyambung. Atau gak tau itu. Atau video. Oh tapi itu maksudnya. Kalau orangnya kan. Ya gini loh. Orang itu kan walaupun sama. Sama. Maksudnya wajah sama mesosnya sama. Cuma kan. Dia gak punya di offshore. Kan dari kita. Kalau belum ketemu langsung. Belum. Intinya kalau belum ketemu langsung orangnya. Jangan. Jangan langsung. Transfer. Jangan lah. Itu. Gak ada pertanggung jawabannya soalnya. Ya mungkin itu. Kalau emang. Ya emang. Mungkin kerjaannya benar di situ. Tapi kan. Jangan sampai. Minta-minta gitu lah ya. Belum kenal juga. Jangan sampai kita terpercaya lah. Terus. Kita aja kalau. Temen yang kenal gini. Kalau dimintain uang. Kadang. Pada kabur. Apalagi itu. Yang belum tau orangnya. Ya kan. Ya kayak gitulah. Contoh kecilnya. Ya temen deket aja yang. Minta transfer. Kadang butuhnya aja. Terus abis. Udah gak butuh ya. Dah. Pergi itu. Juga ada. Banyak. Jangan jauh-jauh. Jangan jadi curhan gitu. Iya ya. Oke oke. Terus apa lagi ya. Kemarin. Ya itu cerita. Jadi banyak banget kemarin. Ada mungkin sepuluhan yang. Ada komen. Komen di. Itu video kemarin saya itu. Komen. Dua cewek. Saling komen. Mbak kenal ini gak. Pada aku. Monitor aja. Cuma. Luh. Kenal ini gak. Ini sama. Namanya itu. Si penipu itu sama. Jadi di cross check. Pada tukeran nomor telepon. Yang itu. Dua di komentar di bawahku. Mungkin pada. Kena. Kena semua itu gimana. Katanya. Kayaknya modus kayak gini udah lama. Gak tau itu gak. Gak ada yang lapar atau gimana. Mungkin ya. Takut ya apa. Gimana itu ya. Ya mungkin. Apa ya. Kalau. Ya itu. Kalau menurut saya ya. Itu orangnya sama. Modusnya sama kan. Orangnya sama. Cuma targetnya ya dia acak aja gitu. Kan. Namanya bisa penipuan itu kan. Modalnya. Kadang-kadang gak. Iya. Semua dicoba. Istilahnya kan. Dari medsals kita bisa akses lah. Orang-orang. Misal. Perempuan. Istilahnya perempuan-perempuan yang single gitu kan. Terus kita targetkan. Kita chat semua di DM. Kalau ada yang. Jangan tahu apa istilahnya balas. Lebih dekat. Ya itu kesempatan mereka gitu loh. Jadi sebenarnya. Ya itu tadi. Seperti biasa. Kejahatan itu bukan karena lihat pelaku juga. Karena juga ada kesempatan. Jangan. Jangan. Terlalu itulah memberi kesempatan atau harapan ke orang-orang. Jadi tetap waspada ya. Waspada semuanya itu juga. Apa. Sekarang era digital ya. Dan udah percaya lah ya. Intinya itu. Walaupun pengen tahu offshore atau gimana. Kayaknya gaknya offshore aja mungkin kalau namanya. Kemarin itu ada kemarin berita. Baca berita komplotan yang telpon itu loh. Lihat. Pernah denger gak? Ya sering sih. Yang komplotan minta apa dokter itu anaknya kecelakaan gitu loh. Dulu juga pernah juga saya. Ada apa. Keluarga itu kan saya pas ngasih disini ya. Keluarga itu telepon. Katanya ditelepon orang. Kalau saya itu kecelakaan. Tapi biasanya orang itu acak juga. Dia itu sebenarnya gak tahu nama kita. Cuma kadang-kadang mereka itu bisa memancing. Biar keluarga kita itu nyebut nama kita. Misalnya. Mas ini ada orang kecelakaan. Terus. Dimana? Nah. Dari perusahaan gini-gini. Iya kan. Terus dia misal. Orang keluarga kita kan karena panik mungkin. Langsung tanya misal. Oh itu. Misal ya. Misal itu Tony ya. Sama pencurinya kan. Misal yang penipuan. Pertama kan. Oh iya. Lebih mudah lagi kan dia nipunya. Karena udah namanya ya. Namanya dari keluarganya sendiri. Padahal sebelumnya kan gak tahu. Kayak gitu. Mancing yang seni-seni mancing. Penipu seperti itu. Kayak terlatih gitu ya. Ya udah. Udah secara. Makanya. Kalau seperti itu harus hati-hati juga. Dikonfirmasi lagi. Jangan mudah. Yang kadang-kadang ya namanya keluarga wajar lah. Khawatir sama orang-orang yang apalagi yang jauh-jauh gini kan. Yang kita jarang ketemu terus. Iya. Sekali ada kabar seperti itu kan mesti panik juga gitu. Panik lah ya. Panik lah. Memang harus konfirmasi lagi. Iya harus konfirmasi lagi itu tuh. Salah satunya ya harus konfirmasi lagi itu. Enggak. Dipastikan dulu lah. Sebelum transfer-transfer itu dipastikan dulu gitu. Soalnya sekarang ya kebanyakan karena sudah apa ya. Gampang lah kita untuk transfer dan lain-lain gitu. Iya. Lebih mudah melekan. Kalau dulu kan transfer harus ke bank dulu kan. Kalau kita pakai HP udah. Apa uangnya udah bisa pindah ke tangan. Sama itu sebenarnya pencuri itu kan bisa di. Dan anehnya itu kemarin. Iya. Yang transfer kalau kayak gitu kan. Transfernya harusnya ke perusahaan. Itu atas nama pribadi. Nah ya itu. Harus sudah tanya-tanya besar. Iya terus kalau transfer kan dicocokkan juga. Nama yang ditransfer atas nama rekeningnya itu ya. Sama nama yang istilahnya ngaku itu kan. Itu beda itu. Kemarin itu beda. Kemarin itu suruh transfer tapi di kantor. Tapi kok atas nama pribadi juga ada juga ini ya. Nama perusahaan itu ya. Biasanya udah rekeningnya. Udah ada nama perusahaan sendiri lah. Ada nama PT-nya itu kan. Jadi kalau transfer kok. Sebenarnya kalau yang kayak gitu korbannya kan bisa ngelaporin ya. Udah transfer disini. Kalau punya kenalan orang-orang kan tahu. Sebenarnya gampang kalau misalnya. Kalau setahu saya dulu pernah cari-cari artikel di internet gitu ya. Itu kalau kita misalnya ketipu. Ketipu kan. Kita transfer rekening nih. Kita udah tahu data tujuan penerima itu. Kita bisa sebenarnya melaporkan. Itu dengan dilampirkan bukti chat. Bukti chat kita. Apa jacatan sebelum kita transfer itu kan. Seperti itu. Terus habis itu. Nanti apa. Kita ke bank. Nanti bisa lapor. Nanti ya. Apa istilahnya kalau misalnya mau kerjasama dengan bank bisa diraca. Orang tersebut bisa diraca. Nanti kalau udah terlaca udah keluar namanya. Apa-apa itu udah lapor polisi bisa. Kalau misalnya mau ngetes ya ngetes juga ya. Kita transfernya jangan. Kalau misalnya kita takut juga ya. Langsungnya jangan langsung banyak gitu. Dites dululah. Mungkin cepet. Cepet apa-apa dites. Kalau misalnya. Kalau enggak ya. Enggak usah di transfer lah. Enggak usah tes-tesan lah. Kalau udah di-gak di-abekan aja gitu. Kalau enggak mau pusing. Tapi kalau udah terlanjur. Ya bisa itu. Ke bank bisa itu sebenarnya. Dilacak bisa. Pakai surat capture-an bukti tadi. Bukti kalau penipuan itu. Kalau kita udah ditipu kan. Nanti buat bukti lah. Untuk tanya nanti. Pak minta data pribadi si penipu itu kan. Iya bisa. Cuman bisa itu. Iya. Kalau emang harus ribet ya. Iya tapi ya ribet juga. Iya kalau enggak mau berurusan sama polisi. Ya udah di-iklain. Tapi ya terserah kalian semua sih. Kalau kayak gitu. Tapi kebanyakan para korban ini. Ya itu pada males. Jadi enggak ngelaporin. Ya udah di-iklain aja kayak gitu. Dan kebanyakan ada yang chat ke saya tuh kebanyakan TKW. Jadi kerjanya di luar negeri. Ada yang kemarin di Malaysia. Kemudian di kemarin apa nih. Taiwan atau gimana itu. Itu kayak gitu. Jadi mungkin ya sama yang ngurus ya. Di mana. Jadi mungkin penipu ini pinter. Dia cari yang luar negeri ya. Jadi mau mengurus-ngurus itu. Atau males lah gimana ya. Ya enggak. Memang mungkin targetnya. Penipunya udah di-target dulu. Kan dari mesos udah tauan lah. Untuk aktivitasnya kan. Kerjanya juga. Kerja di mana. Mereka pintar juga. Istilahnya riang. Istilahnya yang untuk akses kemana-mana susah juga. Untuk komunikasi susah juga. Seperti itu. Kayak yang kerja di luar negeri. Kayak gitu kan. Otomatis dia juga mau melapor. Ke yang di Indonesia juga susah juga. Ngajaknya juga. Itu urusannya. Yang penting hati-hati aja lah sekarang. Jangan apa ya. Jangan mudah. Itulah. Mudah percaya. Mungkin gak semua orang seperti itu. Cuma ya. Kita langkah baiknya. Untuk memastikan lagi. Itu aja. Oke. Kayak kita mbak offshore malah ke kasus penyipuan ini. Padahal janjianya. Tentang offshore kerjaan. Ya enggak apa-apa lah. Cuma sharing-sharing aja. Cuma kemarin habis saya upload video itu. Banyak yang komen kayak gitu. Jadi banyak yang kena. Apa. Tanya-tanya ke saya. Kena tipu ini. Offshore gimana-gimana. Nah itu. Tak jelasin. Hati-hati aja. Itu mungkin modus penyipuan. Soalnya udah banyak yang. Chat ke saya kayak gitu. Dan alhamdulillah ada yang. Sebelum dia dekat itu. Tanya. Lihat video saya. Terus. Gak jadi dia. Untungnya. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Tapi ada yang. Udah terlanjur. Udah terlanjur. Setelah saya kasih tau. Wah langsung dia lemes. Udah lemes langsung. Apa. Ya udah dia mungkin. Kata nih. Dikhlasin aja. Ya itu kayak gitu. Dikhlasin. Gak mau ribet. Gak mau. Tapi ya. Ya udah lah. Mungkin. Kalau rezekinya nanti akan kembali. Ya mungkin itu. Tentang. Bukan. Penyipuan. Bukan ya. Ini bahasa offshore malah jadi penyipuan. Jadi mungkin. Sharing. Sharing aja lah ya. Sharing. Ya di offshore kayak gitu. Kegiatannya. Tadi ada. Dari mulai. Masnya ini. Mulai dari. Tahap tes. Masuk sini. Sampai kerja. Udah lama ya. Udah lama. Lumayan. Betah gak sih sebetulnya. Apa. Gimana. Jenuh atau gimana ya. Kalau jenuh mesti jenuh. Cuma kita kan. Untuk apa. Menciptati jenuhan itu kan. Kita. Adalah hiburan-hiburan. Seperti main musik. Di sini ada juga ya. Ada band gitu ya. Ada fitness. Ada fitness center juga. Ya walaupun gak lengkap. Cuma kan. Bisa lah buat hiburan. Jadi kita. Pinter-pinter nyari kita. Nyari-nyari. Untuk apa. Cari hiburan lah ya. Film. Jadi kayak di sini tuh. Memang keluarga. Kedua kita lah. Jadi. Kita sering ketemu. Apa. Hampir seimbang kan. Tadi. Dari setahun kan. 6 bulan ketemu keluarga yang satu. Kalau pulang ya. Ketemu keluarga di rumah. Itu aja. Mungkin itu aja ya. Video kali ini. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada tambahan. Pertanyaan. Bisa. Komen. Di. Video ini. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Mas. Mas. Oke. Sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.